FITNESS MANIA Atau beraktifitas Nah, tipe 2B ini Biasa dipakai dari detik 0 Sampai ke detik katakan 20 20 detik Menggunakan sistem yang namanya Energi ATP CP Adenosin 3-phosphat Yang kemudian ter-recycle Dengan kreatin fosfat Sistem energi ini Apabila kita berolahraga Atau beraktifitas akan habis dalam waktu Katakan 20 detik 20-30 detik ya Setelah ini habis Tetapi aktivitas kita masih berlajar terus Katakan di detik ke 21 Sampai ke lebih kurang detik Ke 180 Atau dalam hal ini adalah 3 menit 3 menitannya Ini bukan angka-angka baku ya teman-teman Jadi ini hanya merupakan satu acuan aja Kira-kira sampai di mana Rentang energi yang terpakai Dalam masing-masing sistem Dari energi kita Nah, sistem di 2A ini Adalah yang sering dikenal dengan nama Glicolysis Atau elektrik asid Atau sistem asam lakak di dalam tubuh Tipe 2A ini Memiliki kapasitas Katakan untuk take over Dari ATP-CP yang sudah habis Atau adenosin 3-phosphat yang sudah habis Disinilah mulai terbakar sumber energi Glicolysis atau yang namanya glikogen Sumber energi Glikogen ini adalah Yang kita dapatkan dari Sumber nutrisi karbohidrat Utamanya dari karbohidrat Ya, sederhananya seperti itu Seiring kita sudah mulai Tetap ternyata masih melakukan aktivitas Seperti contohnya lari atau bersepeda Atau misalnya mungkin Berenang Kita masuk ke dalam yang namanya Menggunakan otot-otot seragut 1 Atau tipe merahnya Yang tipe 1 Nah, di tipe 1 ini Mulai menggunakan lemak Sebagai sumber tenaga Nah, tapi tentu Ini sendiri Antara gula dengan lemak Masih mungkin terjadi Misalnya Selepas menit ketiga Sudah mulai lemak Rasionya meningkat Diambil Energinya Dan Penggunaan glikogen yang tadi puncak Ya, semakin lemak Semakin menurun Karena di take over oleh lemak Sehingga pada Lebih kurang menit ke 16 Menit ke 16 Tubuh sudah mulai menggunakan Pure lemak Sebagai sumber energi Dimana keterlibatannya adalah Sudah mayoritas Otot-otot tipe 1 Nah, ini adalah Lebih kurang dari Urutan energi Pemakaian saat berolahraga Lalu, apa hubungannya Kalau begini Dengan Strategi latihan kita Sangat besar sekali Implikasinya Karena apa? Kita dengan mengetahui ini Kita akan mengetahui Goal secara spesifik Otot mana yang akan kita latih Pada klien kita Untuk tujuan apa? Nah, kalau misalnya Kita mau memperbaiki Kembali lagi ke tadi Tujuan kita adalah Ingin meningkatkan Bobot murni Dalam tubuh kita Atau setidaknya Dipertahankan Tidak turun Berarti ada tetap disini Atau meningkat Bobot murni Di dalam tubuh kita Berarti Sangat penting bagi kita Untuk melatih Otot kita Di kedua sistem ini Dalam artian Berarti Tipe 2A dan 2B Ini adalah Fokus dalam Aktivitas latihan beban Dengan Dengan melakukan Aktivitas ini Latihan beban Secara spesifik Untuk 2 otot ini Berarti kita sudah Memaksimalkan Yang namanya Penggunaan energi ATP-CP Dan juga Energi dari Glikogen Kenapa Perlu Seperti itu Seperti yang kita Ketahui bahwa Latihan beban Memiliki faktor Atau manfaat Yang sangat besar Untuk Metabolisme tubuh Dan Tanpa Latihan beban Akan sulit sekali Bagi tubuh kita Untuk membakar Energi gula Sehingga Pada akhirnya Mengakses lemaknya Menjadi lebih sulit Tubuh kita memiliki Katakan Kalau ini Energi ATP-CP Bisa di-recycle Berarti Ada 2 tangki sisa Energi 2 tangki ini Adalah tangki glikogen Dan tangki lemak Nah Lemak ini Tidak akan terakses Sulit terakses Apabila glikogen ini Tidak habis Makanya Latihannya Perlu ini dulu Untuk berupaya Menghabiskan Semua Energi glikogen Yang ada Sehingga Waktu kita Masuk Kepada program latihan Urutan latihannya Adalah Melanjutkan Latihan beban Selesai Persis Dalam Semoga Secara akurat Kita bisa menghabiskan Energi ini Sehingga Saat melakukan Aktivitas kardionya Kita dapatkan Pembakaran lemak Karena mudah Lebih mudah Mengakses Demikian Kira-kira Penjelasannya Pembakaran lemak Pembakaran lemak Pembakaran lemak